Halo semuanya, apa kabar? Sudah lama saya nggak update video karena kesibukan di kerjaan baru. Sekarang saya mau ajak kalian melihat indahnya Tenerife, sebuah pulau di Kepulauan Kanari. Lokasinya di sebelah barat Maroko, jadi sebelahan sama benua Afrika bagian utara. Tapi Kepulauan Kanari ini masih merupakan bagian dari negara Spanyol. Keuntungan dari lokasi yang berada di selatan atau bersebelahan dengan Afrika bagian utara ini memberikan temperatur yang lumayan hangat, sepanjang tahun. Waktu itu saya kesini pertama kali bulan Desember, saat temperatur di Polandia berkisar 0 derajat Celcius, dan di Tenerife sekitar 20 derajat. Saya naik pesawat dari Berlin, jadi dari Posnan naik bus ke bandara di Berlin, lalu naik Ryanair ke Tenerife. Perjalanannya memakan waktu sekitar 5 jam. Sudah cukup lama saya nggak terbang jauh gara-gara Covid, dan inilah kali pertama saya terbang jauh. Cukup membosankan, tapi tetap excited untuk bisa mengunjungi Tenerife. Akhirnya, sampailah kami di atas pulau Tenerife. Nggak sabar rasanya pengen segera mendarat. Nah, selamat datang di Tenerife. Daratan di Tenerife atau Kepulauan Kanari pada umumnya seperti gurun, kering, bebatuan, nggak banyak pohon, paling ya kaktus atau palm. Selama di sini saya tidur di kapal yang diparkir di salah satu marina. Hari pertama, setelah sarapan, kita menuju ke Gunung Teide. Perjalanan memakan waktu kurang dari satu jam. Oh iya, ketinggian puncak Teide ini hampir sama dengan ketinggian puncak Gunung Rinjani di Lombok. Bedanya, di sini bisa naik ke puncak pakai gondola, cuma sekitar 5-10 menit. Sedangkan di Rinjani, harus hiking jalan kaki berhari-hari. Untuk lihat pemandangan sekeliling Teide dari gondola, bisa lihat di koleksi videoku. Tuh, klik di pojok kanan atas. Aku kasih linknya. Nah, itulah titik puncak Teide. Dari tempat pemerintahan gondola, bisa jalan kaki ke sekeliling situ untuk melihat-lihat pemandangan. Teide ini adalah puncak tertinggi di Kepulauan Kanari. Jadi, kalau keliling kemana-mana dan cuaca cerah, selalu bisa lihat puncak Teide dari segala penjuru. Habis dari Teide, kita turun gunung dan sempat mampir dan berhenti di beberapa lokasi untuk melihat landscape. Salah satunya di lokasi ini. Hari kedua, kita menuju ke sebuah desa di pegunungan. Namanya Maska. Perjalanannya memakan waktu lumayan lama dan jalannya sangat sempit. Tiap kali papasan sama mobil atau bus jadi bikin deg-degan. Meskipun demikian, pemandangan sepanjang perjalanan sangat indah. Kita beberapa kali juga berhenti untuk melihat pemandangan jurang dan tebing-tebing. Nah, inilah desa Maska, yang sekilas terlihat seperti macu picu di Peru ya. Desa ini tersembunyi dan berada di antara tebing-tebing, jadi lumayan terlindung dari angin kencang. Setelah itu, dari sini kami melanjutkan perjalanan menuju ke Dragon Tree. Dragon Tree di Tenerife ini disebut sebagai jenis yang paling mirip Dragon Tree di Pulau Sokotra di Yemen. Kenapa pohon ini unik? Karena pohon ini termasuk tanaman purba. Pohon di Tenerife ini diperkirakan berumur seribu tahun. Selain melihat kata selamat datang di pintu masuk, juga kita bisa lihat puncak TID dari sini. Hari berikutnya, pagi-pagi kami mengejar kapal feri ke pulau sebelah, yaitu Grand Canaria. Perjalanan naik feri sekitar 1 jam. Kami bawa mobil rental dari Tenerife, jadi transportasi untuk keliling pulau lebih gampang. Sesampainya di Grand Canaria, tujuan pertama adalah melihat Marina di Las Palmas. Kemudian kami melanjutkan perjalanan untuk sarapan, lalu jalan-jalan di kota. Salah satu lokasi yang kami lihat adalah katedral. Terima kasih telah menonton! Setelah capek jalan-jalan di kota, kami mengejar sunset di pinggir pantai dan nongkrong di kumuk pasir putih di Mas Palomas, yang berada di ujung selatan pulau Grand Canaria. Hari berikutnya, kami melanjutkan road trip keliling pulau. Kali ini kami melihat-lihat bendungan di tengah pulau Grand Canaria. Oh iya, selama perjalanan ini sebenarnya kami merekam video pemandangan sepanjang jalan pakai GoPro. Tapi sedih, filenya rusak, nggak bisa dibuka. Terima kasih telah menonton! Setelah puas jalan-jalan di sini, kami melanjutkan perjalanan ke Pico de las Nievas, yang merupakan puncak tertinggi di pulau Grand Canaria. Habis itu, kami harus mengejar kapal feri untuk kembali ke Tenerife. Kalau kalian ingat, di awal video ini saya bilang pertama kali datang ke Tenerife kan? Nah, itu karena sekitar 2 minggu kemudian saya balik lagi ke Tenerife untuk berlayar. Seperti apa perjalanannya? Nah, ikuti terus channel saya ya. Next time saya posting videonya. Thanks for watching, bye-bye!